Saya punya cerita. Di tahun 90-an ada seorang laki-laki bernama Michael Kork. Masuk usia 40, ia kesulitan tidur. Delapan minggu melek, kondisi mental dan fisiknya menurun. Jalan kaki saja sulit. Enam bulan tidak tidur, Michael lunglai tak berdaya di kasur dengan kondisi mental seperti lansia di tahap terakhir demensia. Umur 42 tahun, Michael meninggal dunia. Ia mengalami gangguan tidur bernama fatal familial insomnia. Gangguan tidur ini memang langka. Namun kasus ini menunjukkan kurang tidur bisa membunuh manusia. Dalam buku Why We Sleep, Prof. Matthew Walker merangkum 17 ribu lebih laporan ilmiah yang membuktikan tidur 7-8 jam sehari secara rutin adalah salah satu cara terbaik untuk menjaga kesehatan fisik dan mental Anda. Karena memperkuat daya ingat dan sistem kekebalan tubuh, menurunkan risiko diabetes, kanker, dan stroke, menyehatkan sistem reproduksi, dan membuat kita lebih lansing. Selain itu, Anda jauh dari depresi karena emosi lebih stabil. Dengan tidur sehat, Anda menjaga kesehatan otak Anda. Jadi lebih mudah menyerap dan menyimpan informasi baru, dan menurunkan risiko demensia. Penelitian Prof. Walker menunjukkan siswa yang tidur siang mampu mengingat apa yang mereka pelajari 20% lebih tinggi daripada yang tidak tidur siang. Tidur 7-8 jam sehari setiap hari juga menguatkan sistem kekebalan tubuh, membantu Anda menghindari pilek, flu, dan infeksi. Tubuh Anda punya sel pembunuh alami. Sel ini sangat mahir mengidentifikasi dan membunuh elemen berbahaya dalam tubuh, seperti tumor misalnya. Nah, ketika kita tidur hanya 4 jam dalam 1 hari saja, jumlah sel yang sangat berguna ini turun 70%. Tidak! Taukah Anda, kurang tidur menyebabkan gangguan jantung dan pembuluh darah? Jika Anda tidur kurang dari 6 jam per hari setiap hari, resiko Anda kena serangan jantung naik 2 kali lipat, dan stroke 4,5 kali lipat dibandingkan orang yang tidur 7-8 jam sehari. Emang benar kurang tidur bisa bikin mudah gemuk dan kena diabetes tipe 2? Ya, karena kadar hormon yang membuat kita lapar, hormon ghrelin naik. Tubuh juga jadi sulit mengatur kadar gula dalam darah. Kesehatan reproduksi juga terganggu ketika kita kurang tidur. Universitas Chicago meneliti sekelompok laki-laki usia 25 tahun yang super fit, yang hanya tidur selama 5 jam setiap hari selama seminggu. Tingkat hormon testosteron mereka jadi rendah, jumlah sperma tidak hanya turun 29%, tetapi juga banyak diantaranya mengalami kelainan. Sementara penelitian selama 40 tahun terhadap 100 ribu perempuan menunjukkan, mereka yang punya jam kerja tidak teratur dan kurang tidur, siklus menstruasinya cenderung abnormal. Mereka mengalami gangguan kesuburan yang menyebabkan sulit hamil. Selain dampak fisik, tidur juga punya dampak pada mental Anda. Orang yang cukup tidur secara rutin terbukti lebih bahagia, jauh dari rasa gelisah dan depresi. Penelitian menunjukkan ada kaitan antara kurang tidur dengan pikiran-pikiran bunuh diri dan sikap agresif yang berujung pada kekerasan. Apa sih penyebab kualitas tidur terganggu? Cahaya biru LED pada layar ponsel tablet komputer Anda. Lampu ini seperti cahaya siang hari yang memberi signal pada tubuh kita bahwa hari masih siang, sehingga tubuh kita sulit mengeluarkan melatonin, hormon alami yang membantu kita tidur. Kafein dan alkohol. Kafein pada kopi, teh, atau coklat hitam memberi efek bangun. Alkohol membuat kita tidak bisa tidur REM, rapid eye movement, jenis tidur yang memulihkan tubuh kita. Makanya sehari sesudah minum alkohol, biasanya capek dan nggak fokus kan? Jadi apa yang perlu Anda lakukan kalau sulit tidur? Minum obat tidur? Menurut Walker, obat tidur bukan solusi. Karena tidak menghasilkan tidur alami yang punya efek memulihkan pada tubuh kita. Obat tidur seperti diazepam, ambien, dan temazepam hanya punya efek bius pada tubuh. Obat tidur hanya membuat Anda merasa lelah di hari berikutnya. Tidak hanya melemahkan kewaspadaan dan motori kita saja, obat tidur juga menurunkan kemampuan otak kita menyerap informasi hingga 50%. Penelitian Dr. Daniel Kripke dari Universitas California San Diego selama 2,5 tahun menemukan, mengkonsumsi obat tidur bisa berujung kanker atau bahkan kematian. Minum temazepam secara rutin menaikkan resiko kanker 60%, sementara ambien 30%. Jadi bagaimana cara efektif untuk tidur sehat? Anda bisa ikuti kiat dari Profesor Walker berikut ini. Disiplin dengan waktu tidur dan durasi tidur. Jam tidur yang alami adalah antara jam 8 hingga jam 10 malam. Tidurlah dan bangunlah di jam yang sama setiap hari, termasuk waktu hari libur. Olahraga, tapi jangan terlalu malam. Selama 30 menit, minimal 3 jam sebelum waktu tidur. Hindari kafein, alkohol, dan nikotin. Nikotin membuat Anda tidur tidak nyenyak, karena biasanya Anda terbangun tengah malam, karena tubuh Anda menginginkan nikotin. Hindari makan dalam porsi besar tepat sebelum tidur. Gangguan pencernaan bisa ganggu tidur. Berjemur di bawah matahari 30 menit setiap hari. Waktu siang penting untuk mengatur pola tidur. Hindari tidur siang setelah jam 3 sore. Relaksasi sebelum tidur. Hindari masih bekerja hingga malam hari, hingga tidak cukup waktu untuk santai jelang tidur. Lakukan aktivitas menenangkan, seperti membaca, dengar musik, atau mungkin berdiam diri. Kamar tidur bebas gadget dan gelap. Pastikan kamar bebas suara, suhunya sejuk, kasurnya bersih dan nyaman. Dan bagi penterita insomnia, hindari terus melihat jam. Untuk mulai mengantuk, suhu inti tubuh kita atau core temperature perlu turun 1 derajat Celcius. Nah, untuk menurunkan suhu inti tubuh kita, Anda bisa mandi air hangat atau sekedar merendam tangan dan kaki dengan air hangat sebelum tidur. Jangan terbaring di tempat tidur dalam keadaan bangun. Jika Anda masih bangun setelah 20 menit dan mulai merasa cemas, lakukan aktivitas menenangkan sampai Anda mengantuk, seperti baca buku atau menulis buku harian. Selamat mencoba, selamat tidur, dan mimpi indah. Terima kasih telah menonton!